Intro Halo, gue Ekitri Putra Gue session di Matterhello Dan ada beberapa band yang gue bantu lainnya Dan hari ini gue collab Sama bahasa drum Di segmen bahasa beat Intro Ya jadi hari ini gue mau bahas Foo Fighters Kenapa Foo Fighters? Kalo pertama kali lo denger Foo Fighters Kalo gue tuh biasanya Selalu yang diinget di gue tuh Si Dave Grohl dan Taylor Hawkinsnya Foo Fighters menurut gue tuh dia full energy Terus aransemennya solid Banyak banget syncopationnya yang Kalo bisa dibilang tuh kayak Menurut bahasa gue tuh kayak Kolektif syncopation gitu Jadi kayak kalo lo main tuh Seru banget aja gitu Dan dia banyak banget Beat-beatnya tuh Gitar riffnya pun juga yang kayak Ritmik banget gitu loh Kayak drummer banget gitu gue ngerasanya ya Mungkin karena ada si Dave Grohl-nya dan Taylor Hawkinsnya Dan gue ngikutin Taylor Hawkins Kan sekarang drummer Foo Fighters itu kan si Taylor Hawkins ya Nah gue tuh ngikutin Taylor Hawkins Sebenernya dari sebelum Foo Fighters dia dari Pas dia di Alanis dulu Dia sempet bantuin Alanis mau reset Dulu di 90-an gitu Terus Disitu dia bener-bener Gue pertama kali suka banget sama Taylor Hawkins disitu Karena dia Bener-bener yang Main itu seru banget gitu Powerful banget Tapi belum kayak di Foo Fighters ya Masih technical gitu Seru banget Abis itu dia masuk di Foo Fighters Ya jadi kayak sekarang gitu Dan gue suka banget juga sih Dan Mungkin di lagu pertama dulu Yang gue mau bahas itu judulnya This is a call This is a call ini Lagu Dari album pertama Foo Fighters dan Yang menariknya adalah di album Foo Fighters ini Itu semuanya Def Girl yang ngisi Jadi ada satu temennya gitaris gue lupa Itu dibantuin juga Cuma Overall Ini yang ngisi Itu Def Girl semua Bener-bener Def Girl semua Dan Kenapa gue pilih lagu ini Karena ini bener-bener Gue ngerasain banget Ini Def Girl keluar banget disini Energinya dia Ada karakternya dia Dan Beat-beatnya tuh yang dia keluarin tuh Bener-bener kayak Straight forward aja gitu Kayak Ya udah nih gue begini gitu Kayak gitu gitu Nah Kita coba cek aja ya beatnya Langsung Let's go Mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele-mele yang kedua oke oke ini judulnya kenapa gue pilih lagu ini sama sih karena ini masih di album yang sama ini bener-bener masih menurut gue masih sama sih ya Dave Grohl bener-bener kayak dari start mulainya aja tuh langsung yang intronya yang pumping gitu dan beatnya itu menurut gue cukup cukup menarik sih agak-agak unik dan bisa banget buat latihan kaki jadi kayak lo tetep rusuh tapi lo tetep latihan kaki jadi bisa sekalian menurut gue nih bagus buat exercising kaki lo nah kita coba cek beatnya ya let's go next lagu ketiga itu my poor brain kenapa gue pilih my poor brain ini tuh memang bener-bener lagu yang salah satu lagu yang paling gue dengerin itu kayak nyengir sih maksudnya ini bener-bener apa ya pindah-pindah dinamikanya tuh bikin lo kaget sih jadi dia bener-bener diversenya tuh startnya nih intronya tuh rusuh-rusuh dulu gue nggak 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 jelas gitu dia mainnya gimana tiba-tiba masuk ke verse yang langsung close ahead terus mainnya soft gitu powernya terus setelah itu tiba-tiba dia masuk rev langsung yang dihajar gitu nah itu menurut gue menarik sih dan itu bisa sekalian buat latihan low emosi ya dinamika segala macem dan itu works buat gue kita coba cek dulu beatnya kayak gimana selamat menikmati next lagu keempatnya ini judulnya wind up nah kalau yang ini kenapa gue pilih karena gue suka banget di lagu ini tuh mulai dari start dari intronya tuh gue udah langsung suka sih kayak pertama dia masuk gitar dulu terus tiba-tiba drumnya yang kayak roomy gitu yang kayak seru banget pokoknya jadi yang megah gitu tapi dia polanya tuh tetep tetep apa ya tetep pakem gitu pakem dan seru gitu itu udah langsung aja deh kita coba contohin ya next lagu kelima eee times like this times like this kenapa gue beli ini ya simple sih kalau lagu ini eee ini salah satu lagu ufo fighters yang dia pake time signature yang agak ganjil gitu jadi dia pake disini tuh beatnya 7x4 di depannya jadi intronya tuh dia masukin 7x4 tapi abis itu dia balik lagi ke 4x4 dan ya gue pilih karena itu dan gue suka banget aja sama lagunya juga gitu oke langsung cek aja ya next lasongnya dari fu fighters eee ini aurora aurora ini salah satu lagu yang paling gue suka dari fu fighters sih kenapa karena lagu ini emang kayak sedikit beda dari dia biasanya terus beatnya gitarnya pokoknya gue sebenernya suka secara keseluruhan sih lagu ini gue bener-bener suka banget dan beatnya tuh emang lain dan nanti yang akan gue contohin adalah beat di verse nya dan yang kedua ada gue contohin lagi di bagian akhirnya jadi di bagian akhirnya itu dia ngikutin riff gitarnya bukan riff sih dia kayak tema ya tema gitarnya terus eee dia tuh nanti akan mainnya di lagunya tuh dia kayak dinamik banget dari pelan 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 ke kenceng terus akhirnya jadi klimax tapi eee biasanya ya kalo gue nih kalo main tuh kadang-kadang suka eee suka loose gitu kalo disuruh main klimax sama temen band gue gitu gue suka loose terus tiba-tiba kayak ya udah gue yang penting asal aja gue klimaxnya tapi kalo di lagu aurora ini menurut gue ini jadi pelajaran banget waktu gue dengerin dulu ini gue kulik ya dia klimax tapi polanya jelas gitu dan ada nafasnya gitu jadi pas lo kulik ternyata memang eee seru aja gitu untuk di di aplikasiin jadi kita coba aja langsung di gitu selamat menikmati 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 ya itu dia tadi Top 6 beats dari Foo Fighters yang gue pilih ya sebenernya masih banyak kalo mau diangkat bisa aja sih Foo Fighters banyak banget menurut gue Tapi ya itu aja tadi Yang gue pilih Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian Dan ini buat gue pribadi Soalnya ini lagu-lagu tadi tuh buat Latihan gue tuh sangat works Ya mudah-mudahan bisa Berguna juga buat kalian Jangan lupa share dan subscribe Channelnya Bahasa Drum Like video ini Dan see you guys in the next video Terima kasih sudah menonton